Intro Terima kasih pemirsa TVQ yang saya sayangi Jumpa kembali kita sambung pembicaraan dengan saya Andy Mahawati dari program studi S1 Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Udinus Tadi kita kenali ada 3 macam bencana Bencana alam, non alam, dan sosial Nah sebenarnya bencana itu dari 3 jenis tadi ada yang bisa dicegah dan tidak dapat dicegah Nah kita akan fokus pada bencana yang terutama bisa dicegah Baik itu dicegah kejadiannya, keparahannya, maupun diminimalkan dampak yang ditimbulkan Oke, sebenarnya bencana itu bisa kita kenali sejak gini Karena bencana itu berawal dari adanya ancaman bahaya dan adanya kerentanan Seperti Indonesia Kalau kita sering gempa bumi bahkan yang terakhir kemarin tsunami ya Kemudian banjir Nah itu karena memang struktur geografis Indonesia ditambah berlaku Masyarakat menimbulkan kerentanan Sehingga adanya ancaman bahaya tadi dari segi geografis Kemudian interaksi dengan kerentanan yang ada Maka timbulah berbagai resiko bencana Ya namanya resiko belum tentu terjadi Tapi apabila ada pemicu Maka yang resiko akan real menjadi bencana Inilah yang akan kita cegah Jangan sampai kita telat mengenali bencana Sehingga tidak bisa melakukan apa-apa Untuk pencegahan dan pengurangan dampak bencana Oke tadi saya sampaikan ada bahaya Apa sih itu yang disebut bahaya? Bahaya adalah kondisi atau fenomena alam Yang dapat berpotensi menyebabkan korban Korban itu bisa jiwa, material maupun kerusakan lingkungan Oke jenis bahaya tadi saya sampaikan Bisa dari alam mungkin karena faktor geologi Hidrometeorologi, teknologi, kondisi lingkungan, sosial, dan biologi Berikutnya bahaya bisa berpotensi menimbulkan bencana Tetapi tidak semua bahaya akan berlanjut menjadi bencana Oke ini tadi yang saya sampaikan ya Ada beberapa contoh bahaya yang ada di Indonesia Bahaya geologi merupakan potensi resiko bencana gempa bumi Tsunami, longsor, dan adanya pergerakan tanah Sehingga kejadian yang akhir-akhir ini terjadi Itu sebenarnya sudah bisa dideteksi adanya kerawanan dan resiko Sehingga muncul bencana Berikutnya hidrometeorologi, biologi, teknologi, lingkungan, dan sosial Itu semua adalah bahaya Oke berikutnya Tadi saya sebut kerentanan Kerentanan itu adalah sensitivitas Sekumpulan kondisi atau keadaan Yang berpengaruh buruk terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana Nanti kita akan bahas contoh-contoh kerentanan Nah ini misalnya Kita tahu adanya gerakan tanah yang ada di Indonesia Ini mengandung beberapa kerawanan Jadi memang ada daerah-daerah tertentu Yang dia memiliki kerentanan tinggi dalam pergerakan tanah Kemudian ada contoh lain Kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama adalah faktor fisik Yaitu infrastruktur Seperti misalnya Sekarang banyak perumahan yang dibangun di perbukitan Nah terkadang tidak memperhatikan aspek lingkungan Sehingga akhirnya terjadi tanah longsor Kemudian kerentanan dipengaruhi faktor sosial Misalnya perilaku masyarakat Contoh di Semarang Dengan adanya drainase yang kurang baik Kemudian perilaku masyarakat Yang tidak tepat dalam pengelolaan sampah Membuang sampah sembarangan Sehingga meningkatkan kerentanan Semarang Untuk terjadinya bencana banjir Yang ketiga adalah faktor ekonomi Kemampuan finansial Masyarakat dalam menghadapi ancaman Contoh misalnya Sekarang ini banyak jalan-jalan yang dibuat betonisasi Jalannya semakin naik Tapi masyarakat rumah-rumah sekitar Ternyata warganya kelompok sosial ekonomi Menengah ke bawah Untuk mengikuti tingginya kenaikan beton ini Mereka tidak sanggup Akhirnya terjadilah kerentanan yang lebih tinggi Pada saat hujan Banjir meluap ke perumahan Berikutnya adalah faktor lingkungan Nah kalau faktor lingkungan ini Tadi saya sampaikan Ada batas toleransi Makanya kita jangan sembarangan Atau seenaknya memperlakukan lingkungan sekitar kita Sedangkan resiko Resiko adalah kemungkinan terjadinya bahaya itu Nah ini contoh ya Peta tingkat kerawanan tsunami yang ada di Indonesia Ini peta perkiraan daerah rawan banjir yang ada di Indonesia Dari peta-peta ini Kita akan sosialisasikan ke masyarakat Untuk meminimalkan resiko Agar tidak terjadi bencana yang beneran Oke sekarang apa sih peran surveillance Nah surveillance kesehatan khususnya Kita bukan hanya membahas tentang penanganan penyakit Tapi juga bagaimana Mengatur, mengelola kegiatan Mulai dari pencegahan Sampai dengan nantinya Pengelolaan pasca bencana Surveillance kesehatan Tidak hanya Berorientasi pada penyakit Tapi juga memperhitungkan faktor resiko Di luar sektor kesehatan Oleh karena itu Dalam penanggulangan bencana Tidak mungkin dilakukan satu sektor Oleh karena itu Semua sektor termasuk masyarakat Harus saling berperan Serta gotong royong Masing-masing sesuai dengan kontribusinya Untuk memaksimalkan kegiatan Pencegahan, penanggulangan Dan pemulihan pasca bencana Nah fungsinya surveillance adalah Mengolah data yang ada Agar menghasilkan informasi yang valid Yang berkualitas Melalui apa? Dengan ketajaman analisis Dalam surveillance ini Diharapkan informasinya itu Cepat tapi akurat Jangan sampai masyarakat Sudah disosialisasikan Sudah lari-lari fungsi Ternyata datanya tidak betul Itu ya Oke Salah satu jenis surveillance Kesehatan adalah Surveillance kejadian Penyakit Mulai dari kita mendeteksi Dini Kalau banjir itu penyakitnya Potensinya apa saja Tsunami itu penyakitnya apa saja Kemudian gempa bumi itu apa saja Sampai nanti Mengidentifikasi Bagaimana pelayanan Kesehatan Yang dibutuhkan Dan keberadaan yang ada Di sekitar daerah bencana tersebut Oke sepertinya Makin menarik Pembicaraan kita Ya Kita berik sebentar Pemirsa jangan kemana-mana Nanti setelah Jeda iklan berikut ini Akan kita lanjutkan Pembahasan kita Tentang berbagai Peran dan penerapan Surveillance Kesehatan Dalam penanggulangan bencana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.